Baik, terima kasih. Selamat siang, dokter dan teman-teman. Hari ini saya, Salma Adriani, akan mempresentasikan tentang kasus ovarian intestinal cell tumor pada Mongolian Durville. Ini adalah jurnal yang saya gunakan, KUBIAK et al. 2015. Jadi, tumor ovarian primer pada mamalia itu dibagi menjadi tiga, yaitu epithelial tumor, germ cell tumor, dan sex core tumor. Nah, sex core tumor ini atau gonodostromal itu meliputi tumor sel granulosa, tumor sel interstisial tecoma, dan tumor sel cetoli. Kemudian, mamaliaan Durville itu umumnya digunakan sebagai hewan lab untuk menguji gastrik karsinoma yang diinduksi oleh heliobacter dan sidera otak iskemik karena kesamaannya dalam proses penyakit dengan manusia. Namun, pada jurnal ini, mongolian Durville-nya itu digunakan sebagai hewan peliharaan. Seperti itu. Nah, kasus ini merupakan kasus tumor interstisial ovarium yang pertama kali dilaborkan pada hewan mongolian Durville ini. Ini senyummen dari pasiennya, spesial mongolian Durville, janis kelamin betina, umurnya 22 bulan, badan 109 gram, dan warna bulunya coklat. Nah, ini merupakan deskripsi kasusnya. Nah, pada awal mulanya, itu mengulai Durville-nya dipiksa dan menunjukkan gejala klinis seperti peningkatan suara penafasan dan discharge pada mata dan hidung. Kemudian, terdapat adanya masa lembek dan halus berdiameter 25 mm di kranial abdomen. Nah, treatment-nya pada saat itu hanya diberikan endrofloxacin 10 mg per kilogram. Kemudian, ketika peniksaan kedua, terlihat gejala klinis suara penafasan sebelumnya itu membaik, namun ketika dipapasi, ditemukan adanya masalah yang lain pada abdomen. Nah, kan sebaiknya seperti itu kan di X-ray atau di USB, tapi umurnya menolak. Kemudian, peniksaan ketiga, yaitu 7 bulan kemudian, itu didapatkan aktivitasnya menurun. Kemudian, peningkatan kedalaman penafasan. Kemudian, abdominalnya itu mengalami stensi. Kemudian, adanya peningkatan berat badan menjadi 123 gram. Seperti itu. Tapi, pada saat itu, treatment-nya owner menolak dilakukan X-ray. Karena itu, hanya diberikan analgesik seperti meloxicum. Nah, yang kunjungan yang berikutnya, yaitu 1 bulan kemudian, itu ditemukan pasien itu mengalami deep snow, kemudian mengalami distensi abdomen, dan lebih menegang daripada sebelumnya, dan tidak merespon terhadap analgesik, dan kondisinya makin memburuk. Kemudian, tetapi, umurnya menolak USG dan X-ray, tetapi, diizinkan untuk melakukan operasi dan dilakukan immunohistopatologi dan uji immunohistoplinia. Seperti ini, kira-kira kondisinya sebelum dioperasi. Nah, operasinya itu menggunakan anestesi meditomidin dengan butorkanol, dengan maintenance isofluran. Kemudian, dilakukan laporotolimidianus, dan di situ ditemukan bahwa rungga penuh perutnya itu berisi cairan hemoragic. Kemudian, ovarium kanan itu ditemukan struktur seperti kista, 6 cm, dengan permukaan granular. Nah, kemudian, di sini fokusnya di ovarium kiri, itu ada ditemukan jaringan lunak yang berlobus dan berwarna pucat. Itu diameternya 3,5 cm. Kemudian, kedua ovariumnya diangkat, atau dilakukan ovariume, kemudian, tetapi tidak ada kelainan lebih lanjut pada organus yang lain. Nah, pas keoperasinya diberikan meloxicam dan atipamezo. Kemudian, pemulihan operasinya berjalan lancar, dan gerbil dibulangkan pada hari yang sama. Nah, di situ ada pengobatan post-opnya, menggunakan meloxicam dan enlofoxacin. Kemudian, ovarium yang tadi diambil, itu ditempatkan di 10 formal salin dan diproses untuk evaluasi histopatologi. Nah, ini merupakan gambaran histopatologinya. Ini dibandingkan dengan ovarium normal di literatur jurnal. Nah, ini di sini terlihat adanya sarang-sarang atau lobus-lobus sel tumor monomortik yang dipisahkan oleh ruang-ruangan yang jelas dan adanya area hemoragi. Nah, sel tumor ini berbentuk bulat hingga poligonal dengan sitoplasma eosinofilut granular, seperti ini. Dan intinya bulat dengan kromatin berbintik, dan di situ juga terdapat anisocytosis dan anisocytosis ringan. Nah, pada post-operasinya, dilakukan pemeriksaan hari keempat dan kedelapan post-operasi. Itu dilihat bahwa aktivitasnya dan sikapnya kembali normal, kemudian penyembuhan lukanya bagus, tidak terlambat kelainan abdomen, dan berat badannya itu naik menjadi 70 gram. Nah, akan tetapi, sayangnya satu bulan kemudian, Omner mengaporkan bahwa gergul tersebut telah mati. Ketika ingin dilakukan pemeriksaan patologi, namun Omnernya tidak memperbolehkan. Nah, bahasannya adalah tumor pada mengelenggerbil ini paling sering terjadi di kulit, seputis, dan kelenjar bau di dermal, dan jarang terdapat di sistem endokrin, pencernaan, limpo retikuler, dan genital. Nah, kasus tumor austarium yang pernah dilaporkan di mengelenggerbil ini ada GCT, kemudian ada TK sel tumor, ganulosa TK sel tumor, leomyoma, dan papillaris cista denoma. Nah, kejadian tumor sel interstisial ovarium ini sebenarnya jarang atau langka di semua spesies. Tapi, ada juga yang pernah dilaporkan pada manusia, kuda, sapi, kucing, anjing, alpaka, dan anjing laut. Nah, sel interstisial ini atau sel legik atau sel toli ini kan biasanya ditemukan di testis jantan. Tetapi, ternyata juga ada ditemukan di jaringan ovarium mamalia betina. Nah, sel perkusor sel perkusor dalam selete opari itu diduga dapat berdiferensiasi menjadi sel interstisial yang dapat menyebabkan neospasma ini. Seperti itu. Berikut adalah doktor pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian saya kembalikan ke dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan buat Salma? Izin bertanya, dok. Tadi kan tindakan operasinya berlangsung lancarnya. Terus, terapi post-opnya juga cendung baik. Tapi kan ujung-ujungnya si gerbal ini mati ya. Itu kira-kira kenapa ya faktornya? Terima kasih. Ya, Arief. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya sayang sekali ya ini sudah bagus sebenarnya penyembuhannya. Tetapi di jurnal disebutkan bahwa penyebab spesifiknya itu belum diketahui. Karena kan tadi tidak melakukan pemirsaan patologi seperti itu. Tetapi, dugaannya itu mungkin karena adanya metastasis, tumor lagi. Dan kemungkinan juga karena umurnya juga, umurnya dari diabetes itu sudah lumayan tua. Seperti itu. Dan kemungkinan juga ada penyakit lain di sistemik yang belum terdeteksi. Seperti itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.